Hai semua kembali lagi di youtube channel aku Nah kali ini aku mau bikin Cake pisang yang super irit Karena hanya menggunakan 1 butir tulur aja Ini tanpa mixer juga ya Nah untuk hasilnya Disini sangat lembut Dan juga moist Cake ini tidak terlalu manis Jadi cocok banget buat kalian yang suka Makan cake yang tidak terlalu manis Nah apabila kalian penasaran Gimana sih cara buatnya Ikutin terus video aku sampai habis ya Untuk bahan-bahannya Disini aku Ada 3 buah pisang ambon Yang ukurannya sedang Apabila ukuran pisangnya terlalu kecil Kalian bisa menggunakan 5 buah pisang ya Kalian juga bisa menggunakan pisang raja Atau pisang sejenis lainnya Nah ini dikupas Selalu dilumatkan Sampai halus Terima kasih telah menonton! Nah setelah pisang sejenis lainnya Nah setelah pisang halus seperti ini Masukkan 1 butir telur Lalu kocok menggunakan garpu Atau balloon wish Sampai tercampur rata ya Setelah itu Masukkan 1 saset susu kental manis putih Lalu aduk rata kembali Sampai tercampur Setelah itu Masukkan 20 sdm minyak goreng Lalu aduk rata ya Sampai benar-benar tercampur rata Setelah itu Masukkan 12 sdm air putih Lalu aduk rata kembali ya Sampai tercampur Lalu siapkan untuk bahan keringnya Yaitu 15 sdm Mujung tepung terigu Nah disini aku menggunakan Tepung terigu protein sedang ya Lalu campurkan 7 sdm munjung gula pasir Setelah itu Masukkan setengah sdm soda kue Setengah sdm baking powder Sejumput garam Dan sedikit vanilla bubuk Ini aduk rata kembali Sampai tercampur ya Nah untuk tahap selanjutnya Masukkan adonan basah Kedalam adonan tepung Lalu aduk rata Nah ini untuk teknik mengaduknya Itu pelan-pelan saja Jangan terlalu kuat Agar tidak menyebabkan Cake itu nantinya menjadi bantat Ini sampai tercampur rata saja ya Nah disini sudah aku siapkan Loyang ukuran diameter 20 cm Yang sebelumnya sudah aku olesi Dengan margarin Dan ditaburi tepung terigu ya Nah ini langsung masukkan saja Semua adonannya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu beri topping di atasnya ya Disini aku menggunakan irisan pisang Dan juga choco chip Untuk topping ini kalian Sesuai selera kalian saja ya Setelah itu ini mau aku panggang Di dalam oven dengan suhu 150 derajat celcius Selama kurang lebih 50 menit Nah ini dia cakenya sudah jadi Nah ini mengembang banget ya Jadi tinggi Pasti kalian suka apabila kalian bikin Nah apabila kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton channel aku Jangan lupa klik tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep aku selanjutnya Terima kasih